Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam mari kita aturkan kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Inallaha wa malaikatahuyusalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wasallim wa barik alih wa ala alihi wa sahbih Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah s.w.t Agar dijauhkan dari segala macam marah bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin amin ya rabbal alamin Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Jangan dulu sebal dan kesal karena sarang rayap menimbun perabotan kayu di rumah anda Sarang rayap itu ternyata pertanda datangnya rezeki Rayap yang masih bersaudara dengan semut ini memang merugikan secara ekonomi Rayap kayu termasuk dalam jenis serangga yang gemar merusak furnitur atau perabot rumah dari bahan kayu Rayap kayu termasuk dalam anggota infraordo Sarang rayap yang berada di dalam ruangan rumah anda merupakan pertanda baik Sarang rayap tersebut bisa saja penanda anda bakal memperoleh rezeki dengan mudah Tak hanya itu rumah rayap juga akan membawa kebahagiaan bagi anda Namun jika sarang rayap berada di atas makam makanya dan makna yang tersirat bisa berbeda Hal ini menandakan keturunan dari yang dikuburkan akan memperoleh kebahagiaan dan hidup terhormat Jadi jangan dulu sebal jika ada sarang rayap di rumah anda Rayap bakal pergi dengan sendirinya karena lima hal ini Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah Yang pertama Rayap benci sinar matahari Rayap kayu ini bisa berkembang biak dengan cepat di tempat yang lembab Mencegah agar ruangan tidak lembab maka jangan menghalangi sinar matahari Serta angin masuk ke dalam rumah anda Sehingga furnitur dari bahan kayu ini tidak bakalan dengan gampang digerogoti rayap Selain itu Jangan sampai ada genangan air di sekitar rumah anda Terlebih genangan airnya itu di dekat jendela, kusen atau pintu Yang kedua, rayap tidak suka suhu dingin Rayap kayu benci udara dingin Karena itu, maksimalkan pendingin udara untuk mengatasi rayap kayu Seperti menggunakan AC Suhu ekstrim atau temperatur rendah yang bersumber dari AC ini bisa membuat rayap mati mendadak Jika bisa juga Memindahkan beberapa perabot rumah dari bahan kayu ke ruangan yang ada AC nya Yang ketiga, rayap tidak suka aroma kapur barus Simpan kemper atau kapur barus di dalam perabot seperti lemari Kayu atau letakkan di setiap sudut rumah yang lembab Kapur barus ini mengandung Naftalena yang aromanya sangat dibenci oleh rayap Selain itu, bisa juga mengusir kecoa yang menjijikan Yang keempat, rayap keok dengan kapur siri Cara ampu lainnya adalah dengan menggunakan larutan kapur siri Kapur siri yang sudah dilarutkan ini tidak hanya membunuh rayap Namun sangat mujarab membasmi serangga lainnya Siapkan kapur siri kemudian campurkan dengan air Setelah itu semprotkan ke bagian sarangnya Darutkan dan ini dapat membunuh bukan hanya mematikan rapai kayu dewasa Melainkan juga larvanya Yang kelima, rayap jijik dengan cacing nematoda Ada sebuah spesies cacing yang cukup unik Bernama cacing nematoda Pernah mendengarnya? Cacing ini sebetulnya adalah cacing parasit di kebun Tapi di sisi lain bisa juga dimanfaatkan sebagai pembasmi rayap alami Dengan batuan cacing nematoda Seluruh koloni rayap dari mulai induk hingga telurnya akan habis di babat cacing ini hingga tak tersisa Efektif digunakan sebagai cara membasmi rayap di tembok Bagaimana sahabat, apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silakan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!